Selamat pagi guys, jumpa lagi bersama saya di channel Youtube Glory Motor PTK Channel yang membahas segalanya mengenai otomotif dan modifikasi Guys, kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah motor lagi yaitu Honda Vario LED yang terbaru Kita lihat karena ini menarik sekali, modifnya simple tapi habisnya banyak ya Karena menggunakan part-part berkualitas, penasaran kan? Mari kita simak videonya sampai akhir Untuk kawan-kawan yang suka dengan channel kita, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Thanks a lot buat supportnya, thank you Is it okay, if I'm the same I'm catching feelings, from all the dealings I might escape, what do you say How are you feeling, is it the same? I hope you're not planning to waste my time To my surprise, that was her reply Ini dia Honda Vario LED terbaru ya guys Tampilannya simple, gagah, dan mewah banget Kita lihat langsung ya Untuk bagian headnya Ini menggunakan handle KTC ya Kemudian dibarengin dengan baut proble handle Di bagian batok ini masih polosan Di sebelah kanan kita lihat sudah menggunakan tutup minyak rem Warnanya ala-ala tailook seperti ini Dan tentunya menggunakan baut proble Tapi sayangnya penggunaan baut proble dispion ini Menggunakan yang mungkin yang KW Sehingga warnanya pudar ya Nah, di handgrip ini Dia menggunakan merek RCB Ini HG Gak salah HG55 ya Model seperti ini Dan jalur tangnya dibikin chrome saja seperti itu Nah, yang menarik di bodi depan guys Dasinya ini Ini warnanya adalah karbon ala-ala Bunglon seperti ini ya Kalau kita lihat seperti Lihat secara rinci ya Ini warnanya karbon Tapi ada warna bunglon-bunglonnya seperti ini Ini cakep banget Konsep yang cukup menarik ya Untuk lampu masih original guys Dan di bawah sini sudah menggunakan Alis dari karbon ya Ini stikernya aja sih Oke, kita lihat di bagian bawah Ini penggunaan winglet dari IRS Ini bahannya plastik ya Dan cover Bodi samping depan ini Ada tulisan varionya Ini bukan merek Nemo Menurut pengakuannya mereknya Joro ya Joro karbon Dan kita lihat ini pelaknya sudah di repaint jadi putih Dan menggunakan ban FDR 90 per 80 Kita lihat di bagian kaki sebelah kirinya ya Nah, ini baru saja kita selesai pengaplikasian Selang rem PND ya Yang 95 cm Nah, kita lihat di bagian kaki-kakinya ini Sudah menggunakan piringan semi-semi floating seperti ini Di baleri dengan penggunaan baut probol ya Berwarna emas Dan ada juga cover baut probolnya Ini untuk kalipernya Tokicho Ini Ori ya Dan sudah di repaint menggunakan warna merah Pentel tubelessnya saja sudah menggunakan merek J-Speed CNC Keren Oke, kita berlanjut ke tengah Ini menggunakan karpet vario Dan standarnya standar krum seperti ini Pairnya juga sudah krum Pair standar Standar duanya juga sudah krum Nah, kita lihat di bagian bodinya Ini sudah di karbon juga ya Cakep banget Penggunaan hanger atau gantungan seperti ini Model ala-ala Tilex seperti ini Di bagian speedo tadinya ada cover karbon Cuma barusan dicopot Karena akan ditempel ulang oleh pemiliknya sendiri Karena mau dibersihkan dulu sama dia Jadi kita bikin video tanpa cover speedonya Oleh, kita lihat di bagian Wah, ini di stepnya Stepnya masih Ori Tapi penggunaan buat probol dan ringnya ya Ring Bostonnya Dan yang menarik lagi adalah Di bagian behel belakang Ini adalah behel Ori yang di krum guys Jadi kruman ini dikirim ke Jawa Bagian tukang krumnya ya Kemudian dikirim kembali dan dipasang Ini penggunaan baut probol juga Keren Tempat kawan-kawan lihat ya Nah, kita lihat di bagian belakang ini CPT ya Sudah Ori Dan di bagian Dalamnya sudah diganti juga Sudah di custom ya Sehingga tidak berobat lagi Ini baut-baut probol dan Ada karbonan-karbonan WTP seperti ini ya Sop, pilihannya tetap YSS Menurut dia yang paling baik Nah Di dalam ada mood flap juga Dan ada stiker-stikernya juga ya Dan ini juga sudah menggunakan Spakbor kolong Berwarna merah seperti ini ya Keren banget Kita lihat di bagian belakangnya Ini juga sudah menggunakan Garnished Carbon Nah, ini mereknya Nemo ya Sedangkan di bagian atas ini Karbon-karbon dari Joro juga Katanya Ini keren ya Karena karbonnya agak gelap Jadi menambah kesan elegan Nah, untuk spakbor kolongnya ini Sepertinya di custom dari spakbor ninja Yang dipotong-potong Bekas potongannya masih kelihatan ya Cover radiator HRC CNC berwarna merah Kemudian dibarengin dengan Bautpot Propol Gold Cakep banget Dan di bagian cover kenapa Ini sudah karbon Dan di belakangnya ditambah sedikit Garnished Chrome Jadi kombinasi dua warna Siapa bilang karbon dan chrome Tidak bisa bersatu Contohnya di motor ini Tampak elegan kan guys Ngoncongnya juga chrome Keren guys Bagian master remnya Masih ori ya guys Tidak dibanyak ganti Hanya ganti selang rem saja nanti Tapi katanya proyek ini belum selesai Dan kemudian nanti Di kemudian hari akan Dilanjutkan proyek selanjutnya Oke Sekian saja dari saya Andi Untuk kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ciao Is it okay If I'm the same I'm catching feelings From all the dealings I'm on your straight What do you say How are you feeling Is it the same I hope you're not planning To waste my time To my surprise That was her reply Now we're vibing It's been a while And such a ride The stars align I love the fact I didn't let her go She loves the fact That I just let her know Now we're together It's a different mode We're getting crazy In a different role I love the fact I didn't let her go She loves the fact That I just let her know Now we're together It's a different mode We're getting crazy In a different role Terima kasih telah menonton!